Belum banyak industri yang berani memakai selain kayu Karena memang secara material memang kayu lebih banyak di Indonesia Jadi akhirnya kita punya apa ya selain kayu yang bisa kita lakukan Ternyata memang susah, gak bisa Karena secara skill di orang-orang di Indonesia juga lebih ke kayu Akhirnya kita mencoba mencari solusi-solusinya Salah satunya ini yang kita pakai Jadi ini desain-desain awal saya di sana Ini lampu fungsinya Jadi kita pakai istilahnya removable material Rapid free removable material Jadi material-material yang bisa dipanen di bawah 5 tahun Jadi contohnya bambu Bambu itu pada saat kita memanen 5 tahun Dia akan tumbuh lagi dan 5 tahun bisa kita ambil lagi Jadi secara konservasi alam Tidak banyak terganggu alamnya Pada saat kita memakai itu 5 tahun Terus kita juga banyak memakai recycle only use material Jadi material-material yang kita recycle lagi Atau kita pakai ulang lagi Terus ini juga saya sudah kebetulan juga berkesempatan ke beberapa negara Eropa Jadi saya sudah sempat ke beberapa Ngecek sendiri ke beberapa mall di sana Memang ada beberapa mall-mall yang memang kelas atas Itu memang mereka benar-benar konsep sustainability-nya kuat Konsep green product-nya kuat Bahkan sampai mereka harus memakai plastik yang biodegradable Jadi plastik yang akan rusak dalam waktu satu tahun Itu benar-benar strict mereka harus melakukan itu Kalau untuk mall-mall ya kelas atas Tapi kalau kelas yang bawah Ya masih biasa, masih belum memakai itu Ini yang saya dapat dari si mas David Mahud Jadi dia cerita tentang di Amerika Itu mereka mau naik kesadaran untuk ramah lingkungan sangat kuat sekali Ini juga Jadi Home Depot itu salah satu brand terkenal di Amerika Itu mungkin color di sini ya Kayak careful gitu Yang careful di sini maksudnya Itu mereka yang benar-benar produknya itu ribuan Dan semua orang belinya di situ Mereka sudah mencanangkan minimal 3.000 produk itu tahun 2009 Sampai 6.000 produk Untuk yang ramah lingkungan Nah ini yang saya ingin cerita tentang sustainability Sustainable itu sebenarnya bukan hanya green product Karena orang kadang-kadang masih salah kaprah di green product atau sustainable Jadi kalau sustainable itu dia lebih Pada saat kita menyebut green product Itu tidak ada tawar-menawar bahwa Produk yang kita bikin adalah produk yang sangat ramah lingkungan Yang benar-benar harus mempertimbangkan lingkungan Dan kita tidak boleh memakai bahan-bahan yang Mengarusak lingkungan sedikitpun Nah di sustainability kita agak lebih Lebih Apa ya Lebih mempertimbangkan hal-hal yang lain Jadi intinya adalah consumption Conservation Seimbang Jadi kita boleh mengkonsumsi Dari 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 bumi kita Tapi ya Konservasinya juga harus Seimbang Atau kita memberikan balik Ke Apa ya Secara sosial Secara ekonomi Dan secara informal Itu seimbang Jadi tiga hal itu harus Kita pertimbangkan Background ini foto Seuruh kita Di jalan kejuaraan Nah ini yang Yang Bukan black metal Jadi Jadi Sebenarnya Sebenarnya Ada tiga Tiga sisi Yang harus kita ambil Jalan tengahnya Jadi Dari tiga sisi ini Yang Yang nanti akan ketemu Product yang Sustainable Jadi Kalau produk itu Sangat green Tapi Harganya mahal Akhirnya kita Tidak bisa jual Ya itu Tidak sustainable Terus Kalau Umpamanya secara Product itu Murah dan semua orang Beli Tapi Memakai kayu Jati yang habis-habisan Akhirnya dirimu Di Jogja habis Ya itu juga Tidak sustainable Atau Pada saat Secara sosial Apa Fabrik kita Kaya Tapi di sekitar Fabrik kita itu Semuanya Tidak bisa makan Itu juga tidak Sustainable Jadi Tiga itu Nanti ketemu di tengah Nah ini yang bisa kita sebut Fabrik Sustainable Product Yang ternyata Saya coba Mencari Apa Mencari Apa sih Mulainya Dari mana sih Bukan karena Saya seorang Designer Product Tapi Memang ternyata Salah satunya Memang Pertama kali adalah Dari Gimana kita Mendesain Product itu Itu yang Dan itu Yang tidak Dilakukan oleh Pengusaha-pengusaha Furniture Atau Kerajinan di Indonesia Karena Terus terang Saya sering Beberapa kali Diminta jadi konsultan Di beberapa Perusahaan Di beberapa perusahaan Di Indonesia Di Jogja Atau di Solo Atau di Semarang Atau di Jogja Gitu Jadi Jadi Itu mereka Kebanyakan Meminta saya Hanya untuk Menggambar Jadi Desain dari Bayernya mereka Itu tadi Semetua Ini juga Cerita tadi Jadi Saya dibayar Saya Mereka mau membayar Saya hanya Untuk menggambar Jadi Saya pada saat Mereka Saya lihat Bahwa mereka Cuma untuk Menggambar Saya langsung Udah kalau gitu Kamu butuhnya Hanya tukang Sorry Bukan tukang gambar Tapi Drafter Kalau drafter Mungkin gak perlu saya Saya akan kasih ke teman-teman Saya yang lain Adik saya Adik saya Di kelas saya Nah Itu padahal Perusahaan yang Istilahnya sudah di atas Kontainernya sudah di atas Mungkin sebulan 3-4 kali Satu kontainer Rata-rata 300 jutaan Jadi Jadi Perusahaan yang punya Istilahnya Punya pemasukan Segede Itu aja Pemahamannya Masih Kalau kita sebut Tailor made Jadi Mereka cuma Datang Bayar Datang ke tempat mereka Terus minta Dibikinin Apa Nah Pada saat itu Kita gak punya Posisita Awal sama sekali Ini yang Yang saya mencoba Menjelaskan Ke beberapa Perusahaan Yang sempat Mengkotak saya Kebetulan Yang mengkotak saya Memang kebanyakan Perusahaan lokal Jadi Kalau perusahaan asing Saya pernah Beberapa Dua kali Saya kerja dengan Perusahaan yang memang PMA Itu mereka sangat Yakin dengan Desain Jadi Mereka memang benar-benar Men hire saya Meminta bantuan saya Untuk Mendesain lah Jadi Kita punya ini Kita punya teknik ini Kita punya ini Materialnya adalah ini Dan coba dong Bikin desain yang baru Ini kesadaran itu Gak tau kenapa Saya Saya dapatkan itu Dari PMA Yang Orang lokal Padahal Secara uang Mungkin lebih tinggi Tapi Pemahaman mereka Masih sampai situ Ini salah satu Desain saya Jadi saya Menyarikan sama David Mahut itu Ada beberapa hal Yang bisa kita lakukan Pada saat Konsep suatu desain Jadi Desain for tomorrow Atau daily Pada saat Mendesain Kita sudah membayangkan 5-10 tahun ke depan Dampak dari desain itu Dampak dari produksi itu Dampak dari Perputaran Ekonomi Dari produk itu Jadi gak hanya Ada orang datang Pengen beginin jazz Terus jazznya Ya udah beginin jazz Ya ada di pasaran Ini Itu yang kadang-kadang Di Indonesia masih dilakukan Masih kurang Memahaman Jadi Jadi Sustainable design Start with concept Not conversion Jadi Konsepnya yulur Bukan Kalau kursi yang murah Itu gimana sih Kalau Kursi biar Gampang bikinnya Gimana sih Itu memang benar Kita akan melakukan itu Deal-deal semacam itu Akan kita lakukan Sebagai designer Tapi Konsepnya dulu Konsepnya dulu apa Kita mau ngapain Dengan produk itu Baru Nanti masuknya Konversinya Kalau Umpamanya Itu mau Dibikin lebih murah Atau itu Dibikin lebih compact lagi Biar masuk ke kontainer Lebih Banyak Dan sebagainya Ini biasa Semua orang Tagline ini Sudah banyak dipakai Jadi tinggal bali Desain locally Jadi pada saat Ini saya lakukan Karena emang Customer Bukan customer Jadi Customer kita Kebanyakan Emang dari Barat Dari luar Jadi Akhirnya emang Kita harus melakukan itu Tapi Ternyata Kita Sekarang mulai Masuk ke Tanah Lokal Pasar lokal Jadi sebelumnya Tahun 2009 Itu kita masih Full Ke ekspor Mulai 2009 Kita sudah Membuka cabang Membuka toko Kita dikembang Kita dikembang